Nahu juhayatin jinnan, tabusiratan an kulli tanan Aadad nabitah risalatin, ta'adilu nuran lil-ajiyan Ma'ana nahu juhayatin jinnan, tabusiratan an kulli tanan Bagian yang terakhir berhenti pada ya mahluf Berhenti pada huruf ya yang dihilangkan Jadi di dalam mushaf Ada beberapa huruf yang dia ini terbaca tapi tidak tertulis Ada juga yang tertulis tapi tidak terbaca Yang tertulis tapi tidak terbaca seperti lafad ula'ik Wawunya ada, tapi gak dibaca ula'ik Tapi ada juga yang terbaca tapi tidak tertulis Seperti malik yaumid din, alifnya ada gak? Gak ada tulisannya tapi tetap terbaca Begitu pun huruf ya kadang ada kadang tidak ada Yang tidak ada namanya hadhf Yang ada namanya isbat Yang ada namanya isbat ditetapkan keberadaannya Yang tidak ada namanya hadhf, dihapus Begitu Dalam mushaf ada beberapa huruf ya yang berfungsi sebagai madd Tapi secara penulisan dihilangkan Seperti asri, yasri Ya itu kalau di akhir gak masalah Ini kalau di tengah Kalau di tengah bagaimana? Maka disini Misalnya kata Di sini kan lafadnya Kan gak ada yaknya secara tulisan Secara tulisan ada yaknya gak? Gak ada Untuk memudahkan maka dikasih yak kecil Ini untuk memudahkan Aslinya, rosamnya gak ada yaknya Tapi kita bacanya gak Fama atanillah Gak begitu kan? Niyallah Kita bacanya seperti itu Pertanyaannya Saat waqaf pada atani Saat waqaf pada atani Yang kecilnya isbat atau dianggap hadhf Tetap isbat atau hadhf Apakah kita baca Fama atan Atau Fama atani Gimana? Dalam riwayat imam hafs Jalur syatibiyah Dua-duanya boleh Alhamdulillahnya dua-duanya boleh Riwayat yang lain beda lagi Riwayat yang lain beda lagi Tapi riwayat imam hafs Jalur syatibiyah Boleh kita baca Fama atani Atau Fama atan Tidak dianggap sama sekali keberadaan Ianya Difahami ya? Jadi ada dua cara baca Surat Anamal ayat 27 ini Tadi Misalnya kita berhenti dengan Mad Fama atani Silahkan Atau tanpa mad Menjadi mad arin disukun berarti Fama atan Silahkan Baik Ini contoh yang pertama Waqaf pada huruf Ia yang dihilangkan Kata kedua Yang akan kita bahas dalam kesempatan kali ini Berkata yuhyi Dan yang semisalnya Yuhyi Nuhyi Uhyi Ya dan semisalnya Para ulama berbeda pendapat Saat berhenti pada kata-kata ini Yuhyi Nuhyi Uhyi Apakah Tetap sesuai dengan mushaf Dihilangkan ya-nya Karena ya-nya di mushaf Tidak ada Berarti kalau sesuai mushaf Gimana berhentinya Yuhyi Yuhyi Ya kan Tapi Sebagian ulama Mengatakan apa Ya diadakan Karena aslinya ada ya-nya Berarti kalau berhenti bagaimana Yuhyi Panjang Namun Kebanyakan ulama merinci Nah ini rincian yang penting nih Kebanyakan ulama merinci Ya Jadi bagaimana Ini berkaitan dengan Yuhyi dan Yuhai Ini kalau berkaitan dengan Yuhyi dan Yuhai Ada yang berpendapat Mesti dipanjangkan Yuhyi Ada yang berpendapat Tidak Yuhai Namun Ini yang dicenderungi oleh Al-Imam Ibnul Jazari Dirinci Kalau Ya-nya itu Hilang Gara-gara Il-tiqo'us-sakinain Maka Ya-nya Tidak dibaca Ketika Wakaf Atau wasol Tapi Kalau Ya-nya itu hilang Gara-gara 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 apa Ya pokoknya hilang aja Gak jelas Sebabnya apa Maka Ya-nya tetap Dibaca Saat Wakaf Ya-nya tetap Ya-nya tetap Ya-nya tetap Jadi ini Yuhyi Allah Ya-nya tetap Tentu dianggap keberadaan ianya jadi dihadap saja, terus kalau kita wakuf bagaimana berarti kenapa? karena ianya hilang gara-gara iltiqaus sakenai silahkan begitu pula pada lafaz berikutnya disini ketemu lam ta'rif maka sukun ketemu sukun oleh karena itu ketika kita berhenti silahkan begitu pula lafaz yang berikutnya karena ini hilangnya disebabkan iltiqaus sakenain maka dibaca nuhi inna nahnu nuhi silahkan baik ini pendapat rincian pendapat yang ketiga lalu bagaimana ia yang hilang bukan karena iltiqaus sakenain contoh istilahnya hadful muqaddar jadi dia hilang saja pokoknya gitu ya contoh misalnya lafaz disini ya alladzi yuhyi wa yumit kawla ana uhyi wa umit pertanyaannya saat waqaf bagaimana maka menurut pendapat ini Karena dia hilangnya bukan gara-gara iltiqaus sakinain Tetap dibaca panjang Berarti Alladhi yuhyi Silahkan Atau yang berikutnya Qala ana uhyi Begitu pula pada surat Ali Imran ayat 156 Wallahu yuhyi wa yumit Ini pun tidak ada iltiqaus sakinain Tapi yaknya hilang Maka dalam keadaan seperti ini Tetap dibaca panjang Wallahu yuhyi Silahkan Wallahu yuhyi Begitu pula pada surat Al-Hijr ayat 23 Wa inna lanahnu nuhyi wa numit Bukan sebab iltiqaus sakinain Maka ketika wakuf dibaca panjang Wa inna lanahnu nuhyi Silahkan Baik Ini bentuk kedua Yak hilang bukan gara-gara iltiqaus sakinain Ada bentuk ketiga Yak hilang Tapi yang hilangnya itu di tengah Kan yaknya ada dua Nuhyi H Yak Yak Asalnya kan dua yaknya nih H Yak Yak Kalau yang ini yang hilang Yak pertama Yak kedua Yang hilangnya yak pertama Yak kedua Yak kedua semuanya Nah bentuk ketiga di dalam musaf Ada yang dihilangkan itu yak pertama Sehingga Yang ditambahkannya Yak di tengah Di tengahnya ditambahkan yak Seperti Ala Ayyuh Yiyal Mauta Ini yak keduanya ada Yak pertama yang hilang Ini tau yang hilangnya yak pertama Yak kedua dari mana Kan sama aja tulisannya Dari riwayah Dari riwayah Tulisannya sama kan Terus tau ini yang hilangnya yak pertama Kalau ini yang hilangnya yak kedua Taunya dari mana Riwayah Makanya sanat itu penting Ya Makanya sanat itu penting Karena ini yang hilangnya yak pertama Maka para ulama sepakat saat waqaf Tetap dipanjangkan Karena yak madnya Para ulama sepakat tetap ada Faham ya Jadi para ulama sepakat Kalau yang begini Madnya tetap ada Kenapa? Karena gak hilang Yang hilangnya itu yak pertama Oleh karena itu ketika kita berhenti A'la ayyuhyi Silahkan Sama seperti pada surat Al-Qiyamah Ayyuhiyal Mauta juga sama Lafadnya Jadi disini Para ulama sepakat Memanjangkannya Maka para ulama sepakat Membacanya dengan Mad saat waqaf Disebabkan Yang dihadf adalah Yak pertama Bukan yak madnya Ini kata Yuhyi Tuhyi Nuhyi Uhyi Kata terakhir Yang termasuk dalam bahasan ini Adalah kata Nastahyi Atau Yastahyi Maka disini Para ulama juga berbeda pendapat Apakah Yastahyi Ketika waqaf dibaca Yastahyi Atau Yastahyi Ya begitu Lalu bagaimana Maka rinciannya Sama dengan Yuhyi Tadi Ya Rinciannya sama dengan Yuhyi Tadi Kalau memang terjadi Hilangnya itu Bukan karena Ilteqau sekinain Ya dibaca panjang Makanya disini berarti Berarti Kalau kita waqaf Tetap panjang Kenapa Karena hilangnya Ya bukan Sebab Ilteqau sekinain Begitu pula Wallahu Wallahu La yastahyi Minal haqqa Hilangnya bukan Karena Ilteqau sekinain Berarti disitu Tetap Dipanjangkan La yastahyi Silahkan Wallahu A'lam Demikian Pembahasan Cara Cara Waqaf Pada Beberapa Keadaan Yang Berbeda Tadi Sudah Dibahas Hurufnya Sukun Hurufnya Berharokat Hamzah Bertasjid Kemudian Juga Fathatain Dan Permasalahan Hadful Ya Wallahu A'lam Semoga Bermanfaat Silahkan Apabila Ada yang Ditanyakan Masih ada Waktu Sekitar 10 Menit Silahkan Yaknya Kedua Hilang Itu Diganti Mad Maksudnya Jadi Begini Untuk Yastahyi Yuhyi Nuhyi Uhyi Tuhyi Asalnya Huruf Yaknya Ada dua Huruf Yaknya Ada dua Itu bagaimana Yak Mad Belakangnya Ada yak Madnya Jadi disini Asalnya Ada yak Lagi Yastahyi Ada madnya Tapi Di dalam Mushaf Ada Yak Keduanya Gak Ada Terus kita bacanya Kita bacanya bagaimana Tetap Ada yaknya atau enggak Ternyata kita bacanya Tetap ada yak Saat wasol Supaya Enggak Salah Maka Para ulama Memberikan Yak Kecil Ini yak Kecil bukan Rosem Ini Tambahan Supaya Kita Enggak Salah Baca Atau Begini Tidak Ada yaknya Tapi Dibaca Dengan yak Jadi Tanda yak Kecil Ini Menunjukkan Bahwa Walaupun Tidak Ada Huruf Yak Mad Tetap Dibaca Dengan Mad Dan Ini Tanda-tanda Kecil Seperti ini Tergantung Riwayat Masing-masing Berbeda Karena Kita Hafs Bacanya Panjang Berarti Pakai yak Kecil Riwayat Yang lain Kalau enggak Baca Panjang Enggak Terlalu Dikasih Tanda Baca Atau Nah Kalau Yang Tadi Dibicarakan Itu Rosem Rosem Itu Huruf Asli Yak Sin Ta Ha Yak Aslinya Dalam Bahasa Arab Setelah Yak 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 Begitu Ya Dalam Bahasa Arab Yak 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 Namun Ternyata Disini Dalam Mushaf Tidak Ditulis Wallahu A'lam Ada Tanyakan Baik Kalau Tidak Tanyakan Mudah Mudahan Bisa Difahami Dan Dipraktekan Ya Kalau Sekarang Masih Menyerap Nanti Bisa Pekan Berikutnya Ditanyakan Kalau Ada Yang Tidak Difahami Mudah Mudahan Bermanfaat Kita Cukupan Sampai Disini Kalau Begitu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih